Halo semuanya, kali ini saya ingin membawa kita untuk belajar bagaimana cara membuat logo yang sederhana menggunakan aplikasi Canva oke, kita buka dulu aplikasinya ya jadi aplikasinya bisa kalian cari di playstore kita buka aplikasi Canva oke, kita tunggu dulu guys nah, jadi ini sudah terbuka ya aplikasi Canva nah, kemudian cara membuat logonya tinggal kita klik tanda plus kita kita pilih yang mana ukuran yang ingin kita buat ya yang seperti ini, Instagram 1080 x 1080 atau yang seperti ini seperti ini, seperti ini, seperti ini atau seperti ini, seperti ini nah, terserah kita jadi, karena saya ingin membuat logo jadi kita pilih yang ukurannya sama ya ini dia, kita klik klik nah, sudah nah, jadi selanjutnya untuk membuat logo yang sederhana kita ingin menentukan dulu terlebih dahulu latar dari logo kita ya jadi, kita klik plus kemudian kita klik ilustrasi dan kita pilih yang bentuk nah, jadi kita cari latarnya apakah latarnya mau lingkaran segitiga, segi empat ini, ini atau yang mana saja nah, jadi kita saya pilih disini yang ini ya contoh saja logo sederhana yang ingin saya buat nah, oke oke, jadi saya pilih yang ini lingkaran garis putus-putus hitam kemudian kita tarik lingkarannya ini sampai dengan ukuran dengan kotaknya nah, sudah kemudian untuk mengubah warna dari yang kita pilih ini di bawah sini sudah ada yang gambar pensil putih dan abu-abu tinggal kita klik yang warna pensil putih ini kita ubah warna apa yang ingin kita buat misalnya warna merah orange kuning hijau hijau tua hitam pink nah, jadi saya pilih yang warna hijau muda nah, kemudian setelah ini sudah kita klik nah, sudah terus, ini garis-garisnya masih warna abu-abu menurut kalian apakah kalian suka atau tidak kalau kalian ini menggantinya tinggal kalian klik lagi yang di bawah ini yang warna abu-abu nah, tinggal kita pilih mau warna apa misalnya garisnya mau warna merah orange atau apanya jadi disini saya pilih garisnya warna hitam saja ya oke tinggal kita conteng betul nah, jadi ini adalah latar logo yang akan saya buat logo sederhana disini saya ingin membuat logo perpaduan antara nama saya ya jadi logo perpaduan nama jadi saya ingin membuat logo dengan huruf A dan Y oke nah, bagaimana cara menambahkan hurufnya tinggal kita klik plus di bagian bawah nah, kemudian disini di bagian text dan tambahkan text anda nah, kemudian kita klik di masukkan text text kita tulis huruf A kemudian setelah sudah kita perbesar dulu dan kita pilih fontnya klik disini yang open sun sini kita klik tanda panah ke bawah kemudian kita pilih font mana yang ingin kita pilih sebagai dari logo kita ya oke, kita cari dulu font yang bagus-bagus mana ya oke, kita cari dulu guys sampai bawah kira-kira font manakah yang akan terpilih banyak sekali guys bagus-bagus semua jadinya bingung oke, kita pilih yang adam script saja nah sudah berubah kan? oke berarti kita perbesar huruf A nya nah ini kita taruh disini dulu ya ini belum kita posisi nya belum kita tetapkan kemudian kita tambahkan lagi text text tambahkan text anda huruf Y karena saya ingin membuat logo perpaduan nama saya oke berarti kita perbesar lagi huruf Y ini nah, kira-kira ukurannya sama ya sama dengan huruf A nah selanjutnya kita ingin membuat logonya seperti apa apakah mereka dua sejajar seperti ini atau seperti ini jadi kita disini saya mau membuat yang seperti perpaduan saja ya dua hurufnya tergabung nah, seperti ini kemudian H kemudian seperti ini kemudian huruf Y nya kita agak perbesar nah oke, jadi ini perpaduan antara huruf A dan huruf Y kita perbesar lagi ya huruf A nya huruf Y nya juga kita perbesar nah seperti ini guys jadi logo sederhana simbol huruf nama saya oke kita naikkan dulu ya nah kita tambahkan dulu sedikit ornament supaya lebih indah kita klik plus kemudian kita cari yang stiker apakah kita lihat dulu ya kita belum menentukan tapi kita lihat dulu apakah ada yang pas atau tidak kalau misalnya ada yang pas tinggal kita masukkan saja terlalu lama guys terlalu lama loading nya kita plus kita cari stiker stiker ayolah tidak usah lama-lama nah oh ini stiker nya bergerak ya guys jadi tidak usah kita klik plus lagi kemudian kita ambil ilustrasi lagi ilustrasi kita ambil yang mana ya oke kita cari yang mana kira-kira yang pas untuk ditambahkan ke dalam teks mungkin sayap mungkin bagusnya sayap nya berada di belakang di belakang huruf A dan Y nya tapi sepertinya nah ini juga secara supaya hurufnya muncul ke atas ini kita klik tanda titik 3 ini kemudian kita klik bagian bawah klik lagi sekali bagian bawah nah dia sudah berada di bagian belakang dari huruf yang ini oke tapi sebenarnya terlalu rame ya jadi kita hapus kita ganti saja guys kita ganti saja aduh 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 kita kembali kita hapus karena menurut saya tidak terlalu pas terlalu rame jadi logonya tidak terkesan natural kita cari gambar yang lain yang lebih pas sabar guys sabar 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 apakah ini waduh buaya pas sekali cuy nah ini kita hanya contoh saja ya kalau kalian ingin menambahkan gambar lain tidak masalah oke anggap saja ini adalah merek sepatu yang terbuat dari kulit buaya merek sepatu ayat terbuat dari kulit buaya nah demikianlah tutorial cara membuat logo sederhana dari aplikasi kanva nah cara menyimpannya tinggal kita klik tanda panah ke bawah ada garisnya ting menyiapkan desain dan tersimpan sudah tersimpan oke selamat mencoba semoga bermanfaat bagi kita semua sekian dan terima kasih selamat menikmati